Emai Soimah dan Inul Deratista ikut menanggapi polemik yang tengah hangat dibicarakan masyarakat tanah air saat ini. Kedua Dewan Juri Dangdut Indosiar tersebut, secara belabelakan mengatakan bahwa mereka kurang sepakat dengan komentar-komentar netizen yang mendorong Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk boykot Dewi Persik di televisi. Menurut Soimah dan Bak Inul, sampai saat ini, Dewi Persik belum pernah membuat kesalahan fatal yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Selain itu, Emai Soimah dan Inul Deratista mengatakan bahwa Dewi Persik telah banyak menyumbangkan karya-karya terbaiknya di belantika musik tanah air selama ini. Yang dapat memotivasi generasi muda untuk meneruskan musik tanah air, khususnya dalam genre Dangdut. Agar jauh lebih berkembang ke depan nanti. Seperti yang diketahui, isu pembokotan terhadap Dewi Persik di televisi kian hari semakin panas di tengah masyarakat tanah air saat ini. Terutama di platform media sosial, seperti Instagram, TikTok, Facebook dan Youtube. Hal itu dipicu setelah biduan cantik pemilik goyang ngebor tersebut, bersiteru dengan Ketua RT 06 Cilanda Jakarta Selatan terkait hewan kurban, di Hari Raya Idul Adha beberapa hari yang lalu, tepatnya Kamis 29 Juni 2023. Usai kisruh tersebut viral di media sosial, berbagai komentar pun turut dilayangkan oleh banyak netizen, menanggapi perselisihan tersebut. Terpantau, tak sedikit dari warganet yang cukup menyayangkan atas kejadian itu, karena terjadi di momen paling suci bagi umat Islam. Yakni Hari Raya Idul Adha. Bahkan, selang sehari setelah dimediasi terkait kesalahpahaman antara Dewi Persik dengan Ketua RT tempat tinggalnya, perihal hewan kurban, banyak warga RT 06 mengepung kediaman Dewi Persik. Dengan alasan DP diduga telah menghina penduduk yang berada di wilayah tempat tinggalnya. Kini, imbas dari kejadian tersebut, banyak dari netizen yang mendesak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk memboykot Dewi Persik di semua acara televisi. Menurut komentar yang ada, alasan utama netizen meminta agar Dewi Persik diboykot, dikarena mantan istri dari Saiful Jamil tersebut, kerap membuat gaduh masyarakat selama ini. Seperti yang diketahui, berawal dari permasalahan sapi kurban milik Dewi Persik yang akan disumbangkan untuk warga lebak bulus kini berbuntut panjang. Bahkan beredar kabar Dewi Persik terancam akan diboykot dari stasiun televisi Tanah Air. Ancaman itu mulai berhembus usai tayangan video mantan istri Angga Wijaya tersebut mengamuk saat mediasi dengan Malkan Sang Ketua RT, viral di berbagai media sosial. Dalam tayangan video viral itu, tampak Dewi Persik berdiri dan menunjuk-nunjuk wajah Ketua RT yang duduk di hadapannya. Dewi Persik pun berteriak-teriak di dalam masjid tempat mereka melakukan mediasi satu sama lainnya. Teriakan mantan istri Aldi Tahar itu, tak kunjung berakhir. Meski sejumlah asisten Dewi Persik berusaha menenangkannya, sejumlah pernyataan dilontarkan Dewi Persik dalam pertemuan dengan Ketua RT Malkan, disaksikan warga setempat. Dalam momen mencekam itu, sayup-sayup warga sekitar melantunkan bacaan sholawat, seolah hendak menenangkan Dewi Persik. Sebagai penutup, mantan istri Angga Wijaya itu menangis histeris sejadi-jadinya di hadapan awak media, karena merasa diperlakukan kasar oleh Ketua RT.